Intro Kylian Mbappe sebut kemenangan China atas Indonesia hanya keberuntungan Simak berita selengkapnya di channel Freekick Timnas Laga sengit antara tim nasional China melawan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung panas di Stadion Nasional Beijing tadi malam Meski berakhir dengan kemenangan tipis 2-1 untuk tuan rumah Bintang sepak bola dunia Kylian Mbappe yang turut menyaksikan pertandingan tersebut memberikan komentarnya yang mengejutkan Mbappe yang dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di dunia menyebut bahwa kemenangan China hanyalah keberuntungan semata Menurutnya Indonesia tampil dengan performa luar biasa dan hampir mendominasi pertandingan di beberapa momen krusial Saya pikir Indonesia bermain dengan sangat baik Mereka punya semangat dan taktik yang tepat Dan China beruntung bisa meraih kemenangan Ujar Mbappe dalam wawancara setelah pertandingan Gol kemenangan mereka datang dari momen yang tidak terduga Jika melihat permainan secara keseluruhan Saya rasa Indonesia layak mendapatkan hasil yang lebih baik Pertandingan itu sendiri berjalan cukup dramatis China memimpin lebih dulu melalui gol di menit ke-30 Namun Indonesia mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua Lewat gol dari striker andalannya Ketika laga seolah akan berakhir imbang China berhasil mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir pertandingan Memanfaatkan kesalahan dari lini pertahanan Indonesia Permainan timnas Indonesia Dipuji Banyak pihak tak hanya Mbappe Banyak pengamat sepak bola yang memuji permainan Indonesia Meski kalah Skuad Garuda menunjukkan perkembangan signifikan Di bawah asuhan pelatih baru mereka Para pemain Indonesia bermain dengan disiplin tinggi Dan beberapa peluang emas yang tercipta hampir saja membalikkan hasil pertandingan Mereka menunjukkan semangat juang yang luar biasa Kata salah satu komentator sepak bola ternama di Asia Indonesia mungkin kalah di papan skor Tapi mereka telah memenangkan hati banyak penggemar sepak bola dengan performa malam ini Dengan hasil ini, China sementara memperkuat posisinya di grup kualifikasi Sementara Indonesia harus bekerja keras di pertandingan berikutnya Untuk menjaga peluang mereka menuju piala dunia 2026 Meski hasil akhir tidak berpihak kepada Indonesia Dukungan moral seperti yang disampaikan oleh Kylian Mbappe Bisa menjadi motivasi tambahan bagi Skuad Garuda Dalam menghadapi tantangan selanjutnya Sepak bola selalu memberikan kejutan Dan kadang yang terbaik bukan selalu yang menang Tutup Mbappe dengan senyuman Dua biangkerok kekalahan timnas Indonesia di markas China Dua pemain bertahan timnas Indonesia bisa dibilang jadi biangkerok kekalahan merah putih Saat melawan China di Stadion Qingdao Selasa 15 Oktober Indonesia yang bertekad mengincar 3 poin malah takluk 1-2 dari China pada match day keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tak bisa dimungkiri Dua gol yang bersarang di gawang Martin Paez bisa terjadi Karena kesalahan fatal dua back Indonesia Shane Patinama dan Mace Hilgers Gol pertama yang dicetak China bisa terjadi Karena blunder yang dilakukan Shane di menit ke-21 Niat Shane untuk membiarkan bola keluar di kotak penalti Malah berhasil dicuri Zhang Shenglong Shenglong berhasil mencuri bola Dan memberikan umpan ke depan gawang yang sukses disambar Behram Abdueli Via tendangan pertama kali Gol ini semestinya tidak terjadi jika Shane memilih untuk bermain aman Dengan membuat bola keluar sebelum disentuh Shenglong Gol kedua China juga tercipta karena kesalahan pemain bertahan Indonesia Hilgers kurang cermat mengantisipasi pergerakan Zhang Yuning Yang sukses menerima umpan terobosan dari Gao Junyi Hilgers semestinya jadi orang terakhir yang bertugas mengawal Junyi Namun, ia telat mengantisipasi sehingga tak mampu mengejar Junyi Yang dengan dingin menaklukkan Martin Paez dalam duel satu lawan satu Hilgers sebenarnya tampil cukup baik di sepanjang babak pertama Namun, kesalahan fatal yang dibuat back FC20 itu di menit akhir Jadi petaka bagi Indonesia Pelatih Shin Taeyong kemudian menarik keluar Hilgers, Shane, dan Witan Sulaiman di awal babak kedua Khusus untuk Hilgers, Shin menyebut sang pemain mengalami cedera pergelangan kaki Sehingga posisinya harus digantikan STY memilih untuk memasukkan Rizky Rido, Tom Hei, dan Marcelino Ferdinand di awal babak kedua Pergantian pemain ini cukup berhasil membuat Indonesia bermain lebih agresif Sayangnya, Indonesia hanya mampu mencetak satu gol balasan lewat Tom Hei di menit ke-86 Melalui tembakan mendatar dari dalam kotak penalti Ini menjadi kekalahan perdana Indonesia di grup C Sebelum kalah dari China, skuad Garuda mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 Australia, Sifar-Sifar, dan Bahrain 2-2 Hasil ini membuat Indonesia tertahan di peringkat klasemen grup C dengan raihan 3 poin Indonesia masih unggul selisih gol dari China yang berada di posisi ke-6 atau dasar klasemen Kalah, tapi menjanjikan Modal timnas Indonesia, sambut laga berat lawan Jepang dan Saudi Pemandangan tak biasa tersaji di depan mata pecinta sepak bola Indonesia Yang menyaksikan pertandingan timnas kita di kandang China Pada laga ke-4 grup C babak ke-3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 15 Oktober 2024 Garuda tumbang dengan skor 1-2 di Qingdao Kita untuk pertama kalinya kalah pada babak ini Tapi untuk kali pertama pula jadi pihak yang superior sepanjang permainan Biasanya Indonesia lebih banyak bertahan Diserang Namun balik melawan lewat counter attack Transisi positif ini diwaspadai para lawan Indonesia Sampai-sampai Australia membuat strategi menarik ketika bertanding melawan Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno JBK bulan lalu Penyerang Nestori Iran Kunda digunakan untuk mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Indonesia Namun saat serangan gagal dan berbuah sepak pojok Iran Kunda justru berada di luar kotak penalti Ia punya tugas khusus memotong serangan balik Indonesia dengan kecepatannya Strategi ini ternyata cukup jitu merdam serangan balik tim Asuhan Sinteyong Dalam satu momen Iran Kunda berhasil merebut bola dari kaki Rafael Struik Yang tengah menginisiasi serangan balik dari situasi sepak pojok Australia dengan larinya yang kencang Bila serangan patah tapi tak berujung sepak pojok Australia cepat menutup lini tengah dan outlet pass Indonesia ke sayap Juga agar tak terkena serangan balik China memilih cara tak terduga Dihadapkan kewajiban untuk menang Tim Naga justru memilih bertahan Rapat Disiplin Namun mematikan dalam serangan balik dan mencium peluang gol Gol kedua China ke gawang Indonesia oleh Jang Yuning menjadi buktinya Semua pemain Garuda maju menyerang Tapi Alpa mencegah China melancarkan serangan balik Gol tercipta hanya oleh aksi dua pemain Sementara gol pertama akibat kealpan Shane Patinama dan Ivar Jenner dalam menjaga pertahanan dari situasi bola mati Selepas unggul 2-0 China dengan nyaman bertahan Disiplin menutup serangan dari sayap dan piawai mengamankan bahaya di tengah pertahanan dengan backpack jangkung Tapi cukup sigap menutup celah agar tak bisa diekploitasi pemain Indonesia Sesekali mengancam lewat serangan balik tapi lebih berfokus bertahan di daerah sendiri Efektif dalam menyerang dan efisien saat bertahan jadi kunci keberhasilan tim asuhan Branko Ivan Kovic Sepintas mengingatkan gaya permainan tim-tim asuhan Jose Mourinho Yang tak mengapa diserang habis-habisan asalkan tak kebobolan Tapi bisa merobohkan lawan dengan 1-2 pukulan Shane membuat pergantian pemain dan sedikit mengubah formasi pada babak kedua Tak banyak yang merubah dari cerita pertandingan Indonesia mendominasi Tapi kesulitan menciptakan peluang emas Hanya satu gol yang bisa dilesakan dari rencana cadangan Memasukkan peratama arhan pada ujung laga Untuk menciptakan kemelut di kotak penalti pertahanan lawan lewat lemparan ke dalamnya Indonesia tertunduk selepas wasit Omar Al-Ali meniup peluit panjang tanda injury time 9 menit berakhir Namun jika melihat dari sisi positifnya Ada beberapa catatan yang dapat dijadikan perbaikan Statistik menunjukkan Indonesia melepaskan 602 operan dengan akurasi 83% Lebih baik dibandingkan China yang melepaskan 194 operan Dengan akurasi 52% Ini bukti Indonesia lebih baik mengalirkan bola dari kaki ke kaki dibandingkan China Penguasaan bola pun mencapai 76% Yang artinya sepanjang laga China lebih banyak mengawasi bola ketimbang menguasainya Indonesia melepaskan 14 tembakan Hanya 6 yang tepat sasaran dan 1 berbuah gol China hanya melepaskan 5 tembakan 3 tepat sasaran dengan 2 diantarnya berbuah gol Efektivitas jadi kata kunci Catatan kekurangan Sinteyong berjanji akan memperbaiki kekurangan timnya dalam konferensi pers setelah laga Jika berkaca pada pertandingan malam tadi Catatan besar pertama adalah kesalahan pemain belakang Ini imbas dari eksperimen susunan pemain Shin dua kali mencadangkan Rizky Rido saat melawan Bahrain dan China Namun Rido ia justru menunjukkan bisa jadi andalan saat dimainkan pada babak kedua Back persija ini tanpa kompromi Tapi minim membuat kesalahan Ia mungkin bukan yang terbaik dalam memulai inisiasi serangan dari bawah Tapi Rido jadi salah satu tembok kokoh yang melindungi Martin Paez di bawah Mistar Shin kemungkinan tak mau ambil risiko mencadangkan Rido lagi saat melawan Jepang dan Arab Saudi bulan depan Terlebih, Jay Idzes dan Ivar Jenner akan menjalani skorsing kartu pada satu laga melawan Jepang Andai Kevin Dick sudah bisa langsung dimainkan bulan depan Posisi Rido harusnya tetap aman Kedua, memaksimalkan Tom He Pencetak gol balasan ke gawang China Tom adalah nyawa dalam serangan Indonesia Namun dalam beberapa laga ia tak main penuh Terima kasih telah menonton!